Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat beraktif kita Sahabat-sahabat semua Dimanapun anda berada Semoga kita semua Dalam karya sehat walafiat Tidak ada kurangan sesuatu apapun Amin, amin Baik sahabat-sahabat semua Disini kemudian lagi dengan channel Superadi Saya akan Berbagi Atau tutorial Mengenai trimmer mesecuci Karena Saya dapat request dari teman Mesecuci merek sab 8 kg Ada gedara Ketika mencuci Trimmer tersebut Terkadang bisa dipakai Terkadang tidak Ketika memutar trimmer Sahabat kita Trimmernya kadang lost Atau jeplak Nanti saya ambilkan Untuk Kenopnya Trimmer Sabnya Terkadang tidak Terkadang tidak ya Nah Jadi ketika Sahabat kita Menggunakan Mesecuci tersebut Ketika memutar trimmer Ini kadang Mulang sendiri Ceprak Nah terkadang Tidak terkadang bisa dipakai Terkadang seperti itu tadi Nah Jadi untuk penyebab Penyebab dari Tersebut Yaitu disebabkan oleh trimmer Pirnya Sudah rusak Ya mungkin Cantolan Pirnya Di dalam ini Sudah Sompel ya Jadi Itu tidak bisa Dikerjaan Tidak bisa diservis Jadi harus diganti Satu set seperti ini ya Nah ini contoh Salah satu Trimmer Untuk mesin cuci Nah ini Dia menggunakan Tiga soket kabel Ya ini Ini soket satu Soket dua Dan soket tiga Nah seperti ini Jadi sekali lagi Buat sahabat yang request Masalah mesin cuci nya Yang terkadang bisa dipakai Terkadang tidak Coba diganti dulu Untuk trimmer nya Ini trimmer Mesin cuci merek SAP Ini Disimak ya Ini yang Nah ini Dia menggunakan Soket ya Nah soket ini Dan untuk Pemasang kabel itu sendiri Itu Kalau salah Tidak jadi masalah Maksud saya Tidak ada kerusakan Pada lainnya Kemungkinan Tidak hidup Atau mungkin Satu arah Itu saja Jadi untuk kendalanya Kalau kita terbalik Pasang susunan kabel Tapi yang untuk Soketnya disini Itu ada yang Maka plastik ya Yang ada plastiknya Disini Nah disini Nah disini Soketnya tiga ya Jadi Seperti itu Untuk pemasangan Yang pasti Jangan sampai Lupa Tapi kalau Memang lupa Kemungkinan Muter satu arah Atau tidak hidup Jadi mungkin Apinya tadi Untuk Strum plus nya Salah letak Jadi mungkin tidak hidup Atau memang Satu arah Tidak bolak-balik Seperti itu Jadi tidak ada Efek samping Untuk kebakar Dinamo Tidak ada ya Dan sekali lagi Ini salah satu Trimmer Merek SAP Yang digunakan Salah SAP Ini juga Ada juga di Polytron Sanyu Dan Toshiba Ada Tapi saat ini Sahabat kita Masih cuci Merek SAP Ya ini Trimmer SAP nya ya Dan ini Kenop nya Semua cukup cadang Ada semua Cukup cadang ya Untuk merek-merek Mesin cuci apapun Nah ini Dan ini Untuk pengaturan Satu arah ya Yang sampai Tidak terpasang Oke Kurang lebih Seperti itu ya Sahabat-sahabat Ini untuk Mengetahui Trimmer Mesin cuci Merek SAP Seperti ini Nah ini Dia menggunakan Soket Atau Tiga pin Tiga pin ya Terima kasih banyak Sahabat-sahabat Yang Telah mampir Di channel saja Jangan lupa Dukungannya Subscribe Dan komennya Dan loncengnya Agar Video-video Atau channel ini Bisa perkembang Berbagi Pengalaman Tentang tutorial Elektronik Seputaran elektronik Dan sebagainya Terima kasih banyak Dur Terima kasih Yang sudah Hadir Saya